Beberapa hal yang memang saya tahu tidak mungkin kalau saya tidak alami langsung gitu ya. Jadi termasuk Bantar Gebang, pokok saya ini jati wesi dia tumbuh besar di Bantar Gebang. Jadi itu satu kanvas yang cukup penting ya karena ibarat saya ngomong kanvas itu sebutnya mungkin setting ya. Tapi saya sebutnya kanvas adalah karena saya mau melukis di atasnya. Jadi kalau saya nggak lihat kanvasnya itu akan sulit bagi saya untuk berproses lebih lanjut. Jadi waktu saya ke Bantar Gebang di situ penting karena saya bisa melihat kehidupan di sana seperti apa, aromanya di sana seperti apa, lalu juga dinamika kehidupan di TPA itu kan sangat kompleks ternyata ya. Nggak bisa kita temukan di tempat lain ya. Hubungan antara penada, pemulung, kemudian juga itu mereka seperti punya sistem tata kehidupan yang tersendiri di sana. Dan ini sesuatu hal yang patut saya cermati. Mungkin salah satu contoh adalah sebuah warung nasi yang saya datangi di zona pembuangan. Zona pembuangan itu adalah tempat sampah paling seger-segernya. Seger dalam arti paling bau. Karena benar-benar datang dari truk ditumpahkan ke sana makanya namanya zona pembuangan. Dan di sana ada warung nasi berdiri di sekitar 3 meter di atas bukit sampah gitu ya. Terus saya ke sana gitu kan. Saya berpikir, siapa yang mau makan di sini ya gitu. Lalu sebelum sampai saya bayangkan masih kotor banget di sana gitu. Dan saya surprise karena ternyata di situ si ibunya ini masak lagi goreng tahu ya. Dan makanannya nggak ada yang ditutup. Kenapa? Karena nggak ada lalat. Dan itu bagi saya aneh bin ayah. Kok ternyata nggak ada lalat ya? Karena ternyata lalatnya sudah semuanya ke zona pembuangan ke sampah. Jadi nggak ada satupun yang berkunjung. Sudah jauh, banyak yang lebih jauh di menarik gitu ya. Jadi tahu apaan sih. Bukit ya, nggak main-main. Benar, benar. Itu udah mungkin surga gitu ya buat mereka gitu. Karena cuma tahu goreng doang apa sih gitu. Jadi nggak ada lalat sama sekali gitu ya. Dan saya juga memperhatikan di sana pemulung itu sangat disiplin untuk makan pakai sendok. Jadi kalau kita bayangkan warung nasi dengan tukang-tukang biasa makan pakai tanah gitu ya. Tapi mereka sadar bahwa tangan mereka terlalu kotor. Jadi mereka makan pakai sendok gitu. Dan ternyata pemulung sendiri juga punya proses adaptasi. Jadi mereka datang ke sana itu nggak langsung kuat. Begitu saja. Mereka biasanya proses adaptasi dulu, muntah-muntah dulu, nggak makan dulu. Satu minggu baru setelah mereka beradaptasi, mereka mulai bisa menjalankan kehidupan seperti biasa.